Kementerian SD memastikan divestasi saat ini masih dalam proses. Dan dari pemoparan terakhir, Vale berpotensi melepas 11% plus 3% dengan komposisi Mind ID, diperkirakan lebih besar. Kementerian Energi dan Sumber Dimineral atau ESDM menyampaikan saat ini divestasi Vale masih dalam proses. Diharapkan aksi korporasi ini bisa saling menguntungkan atau win-win solution bagi Vale maupun Indonesia. Aksi korporasi divestasi ini dilakukan untuk menggenapi kewajiban PT Vale Indonesia TBK untuk memperpanjang izin kontrak karya atau KK yang berakhir 28 Desember 2025 menjadi izin usaha pertambangan khusus atau IUPK. Dikutip dari berbagai sumber, Menteri Energi dan Sumber Dimineral, Arifin Tasrif menyampaikan berdasarkan hasil pembicaraan sebelumnya, Vale berpotensi melepas 11% plus 3% sehingga menjadi 14%. Komposisi Mind ID diperkirakan akan lebih besar. Valuasi harga saham divestasi Vale dihitung berdasarkan harga pasar yang wajar dengan tidak memperhitungkan cadangan mineral, kecuali cadangan mineral yang dapat ditambang selama jangka waktu izin kontrak karya. Sementara perkembangan perpanjangan IUPK terkait dengan aspek eksplorasi, produksi, pemasaran, PNBP, teknis dan lingkungan kewilayahan, prosesnya telah selesai di Kementerian ESDM. Sebagai informasi, saat ini pemegang saham Vale Indonesia terdiri dari Vale Kanada LTD 43,79%, Sumitomo Metal Mining 15,03%, PT Indonesia Asahan Aluminium 20%, Vale Japan LTD 0,55%, Publik 20,49%, dan Sumitomo Corporation 0,14%. Berbagai sumber, IDX Channel.